Pedang Awan Merah Jelik 17 Demikianlah, Kui Taikam bersama Han Lin pergi ke tempat tahanan dan membebaskan Cukyat Hin. Engkau beruntung sekali, Cukyat Hin. Sri Baginda Kaisar telah mengampunimu dan mengutus kami membebaskanmu. Akan tetapi, lain kali jangan engkau berani mencampuri urusanku kalau engkau ingin selamat demikian. Dan tegur Kui Taikam sebelum Cukyat Hin yang kurus dan lemah itu dipakpah pergi oleh Han Lin. Tentu saja kepulangan Cukyat Hin ini disambut oleh keluarganya dengan penuh kegembiraan. Dan yang membuat Cukyat Hin menjadi semakin gembira dan terharu adalah munculnya Chuleng si puterinya yang segera melakukan pembicaraan penting dengan Han Lin di ruangan sebelah dalam, dihadiri pula oleh Sanki. Mereka saling menceritakan pengalaman mereka dan mendengar keterangan dari kedua pihak, mereka terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa Kui Taikam telah mengatur rencana begitu jauh dan pelaksanaannya akan segera dilakukan. Kalau begitu, Kaisar akan diracuni, Pangeran Mahkota akan dibunuh dalam perburuan, dan kekuasaan akan diberikan kepada Pangeran Kim Seng. Dan untuk mendukungnya, para Panglima Pasukan Keamanan telah siap, juga banyak pejabat telah dihubungi Menteri Keuangan akan memberi dukungan suara. Sementara itu, Pasukan Dilok yang akan menyerbu Kota Raja, sedangkan Pasukan Mongol akan menyerbu dari Utara dan Barat dan di Kota Raja sendiri, Pasukan Keamanan yang bersekutu dengan mereka juga akan bergerak, kata Honlin memang bukan main siasat yang diatur oleh Kui Taikam dan para sekutunya itu. Kita harus cepat bertindak untuk mencegah terjadinya malapetaka ini, kata Lengsi. Kami akan mengunjungi Panglima Lo, dan sebaiknya kalau engkau minta surat perkenalan dari ayahmu untuk kita bawa menghadap Panglima Lo itu, sumoy, kata Sanki. Semua orang setuju dan segera mereka menghadap Cuk Yathin yang masih beristirahat di dalam kamarnya setelah menderita sengsara selama berbulan-bulan di penjara. Ketika orang tua ini mendengar laporan putrinya, dia bangkit duduk dan mengepal tinju, lalu menghela nafas panjang berulang-ulang. Aih, sudah ku duga. Taikam gila itu akhirnya tentu akan membuang kedok dombanya dan memperlihatkan wajah aslinya. Kiranai dia mengatur pemerontakan. Pangeran Kim Seng adalah seorang pangeran yang sinting, pekerjaannya setiap hari hanya pelesir ke rumah-rumah pelacuran atau rumah-rumah perjudian. Pangeran itu tidak becus apa-apa, bagaimana akan diangkat menjadi kaisar tentu agar mudah dikuasai oleh Kui Taikam, ayah. Kita tidak boleh tinggal diam dan aku bersama Ki Koko akan segera menghadap Lo Chiang Kun. Harap ayah segera membuat surat pengantar atau perkenalan agar kami dipercaya, karena siapa tahu mungkin Lo Chiang Kun tidak akan percaya kepada kami karena hal ini amat pelik, gawat dan rahasia, Cukyat Hin mengangguk-angguk. Dengan surat pengantarku, dia akan percaya sepenuhnya kepada kalian. Yang membuat aku ragu, dia itu akan dapat berbuat apakah? Aku tahu benar bahwa kekuasaan Lo Chiang Kun sudah dikurangi banyak dan dia sekarang mempunyai kedudukan yang lemah. Karena tidak mau menjadi antek Kui Taikam, maka kekuasaannya dikurangi sedikit demi sedikit oleh kaisar dan semua itu tentulah karena bujukan Kui Taikam, biarpun demikian, ayah. Lo Chiang Kun adalah seorang ahli siasat dan dia tentu dapat menilai pejabat atau panglima mana yang belum menjadi antek Kui Taikam. Dia dapat menghubungi panglima-panglima yang masih setia untuk membantu dan menyelamatkan kaisar, kata Leng Si. Yang jelas, menurut keterangan Li U Taikam itu, hanya ada beberapa pejabat dan panglima saja yang terlibat, masih banyak tentu saja yang masih setia kepada kaisar. Juk Yathin mengangguk-angguk, setuju dengan pendapat puterinya itu. Baik, akan kubuatkan surat itu dan mudah-mudahan saja kalian semua akan dapat menyelamatkan kerajaan ini dari malapetaka, dia lalu menuliskan surat dan menyerahkan surat itu kepada puterinya. Leng Si menyimpan surat itu karena ia sendirilah yang akan menghubungi Lo Chiang Kun. Han Lin tentu saja tidak dapat karena dia yang kini berada dalam pengawasan Kui Taikam tentu tidak dapat leluasa bergerak. Sebaliknya, Leng Si dalam pengawasan gubernur Cho An yang berada di Nanyang, tentu saja lebih leluasa bergerak di kota raja. Han Lin lalu kembali ke istana, karena tugasnya pun hanya mengantar Cuk Yathin pulang. Kalau terlalu lama tentu akan dicurigai. Sebagai pengawal pribadi kaisar, tentu saja leluasa bagi Han Lin untuk keluar masuk. Dia melakukan penjagaan dengan sungguh-sungguh dan mulai mengatur para pengawal yang bertugas di situ, 10 losin orang banyaknya, agar pengawalan dan penjagaan dilakukan dengan ketat. Kaisar senang melihat kera kerja pemuda itu. Dan dalam tugasnya keluar masuk istana ini tentu saja terbuka banyak kesempatan bagi Han Lin untuk bertemu dengan Chin Mei yang juga tinggal di istana untuk membantu Tabib Liang yang tinggal di bagian samping istana. Tabib Liang juga tidak curiga kalau pembantunya itu mengadakan pertemuan dengan Han Lin, karena bukankah mereka itu datang bersama di istana, bahkan mengaku sebagai kakak beradik seperguruan. Ketika mendengar dari Han Lin bahwa Cuk Yathin, ayah sucinya itu telah dapat dikeluarkan dari tahanan, hatinya merasa gembira sekali. Akan tetapi ia terkejut setengah mati mendengar dari Han Lin tentang rencana busuk Kui Taikam yang hendak membunuh kaisar dan pangeran mahkota, apalagi ketika diceritakan oleh Han Lin bahwa pembunuhnya terhadap kaisar akan dipergunakan racun. Menurut pendapatku, Tabib Liang juga sudah dipengaruhi oleh Kui Taikam. Buktinya, setelah dia mengujiku dalam ilmu pengobatan, diam-diam dia menyuruh seorang pembantunya untuk menyampaikan laporan kepada Kui Taikam. Kalau memang pembunuhan itu akan dilakukan dengan racun, sudah tentu sekali tangan Tabib Liang yang akan dipergunakan untuk keperluan itu, aku khawatir sekali, Chin Mei. Karena engkau merupakan pembantunya yang baru, bukan tidak mungkin engkau akan diperalat agar kelakalau sampai ketahuan bahwa kaisar keracunan, mereka dapat melempar fitnah itu kepadamu. Karena itu, engkau harus waspada mengamati gerak-gerik Tabib Kurus itu, jangan khawatir, Lin Koko, aku akan waspada selalu dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan, tentu akanku beritahu kepadamu secepatnya. Karena, demikianlah, mereka berdua bersepakat untuk bekerjasama menggagalkan rencana jahat dari Kui Taikam, dan juga untuk saling memberi keterangan dengan Leng Si dan San Ki yang tentu saja akan dilakukan oleh Hong Lin yang lebih leluasa bergerak keluar daripada Chin Mei. Hong Lin sudah mengambil keputusan tetap untuk memberi tahu kepada kaisar dan pangeran mahkota tentang komplotan busuk itu. Maka, pada suatu saat setelah persidangan para menteri bubar dan dia mendapat kesempatan untuk bicara berdua dengan kaisar, dia berbisik tanpa terdengar oleh siapapun juga. Yang mulian, hamba mempunyai berita penting sekali, menyangkut keselamatan paduka dan pangeran mahkota. Sedapat mungkin, hamba ingin bicara dengan paduka dan pangeran mahkota, bertiga saja tanpa diketahui orang lain, kaisar mengerutkan alisnya, hampir marah karena permintaan ini dianggapnya melanggar aturan dan lancang sekali. Akan tetapi melihat sinar mata pemuda itu mencorong penuh kejujuran, dia pun mengangguk dan meninggalkan ruangan sidang, segera dijemput oleh para taikam dan pengawal. Baru pada keesokan harinya, Hong Lin dipanggil oleh kaisar dan taikam yang diperintah memanggil itu mengantar Hong Lin masuk ke dalam sebuah ruangan tertutup di mana kaisar dan pangeran mahkota telah menanti. Taikam itu disuruh keluar dan menutupkan daun pintu, menjaga dengan ketat di luar pintu agar tidak ada orang ikut mendengarkan pembicaraan mereka bertiga. Nah, siya Hong Lin, sekatang kami berdua hanya bicara denganmu. Kita hanya bertiga, engkau boleh bicara dengan terus terang. Peristiwa penting apakah yang hendak kau laporkan secara rahasia ini? Ini ampun, yang mulia. Hamba khawatir Seri Baginda yang mulia tidak akan percaya kepada laporan hamba, maka sebelumnya hamba mohon agar paduka berdua tidak keburu marah dan dapat menerima laporan ini dengan tenang. Hem, engkau penuh rahasia. Katakan, kami tidak akan marah kepadamu. Sebelumnya hamba ingin menceritakan keadaan hamba yang sebenarnya agar kelap tidak akan menimbulkan kecurigaan dan keraguan di hati paduka. Ketika dahulu hamba mendapatkan angin pokian, pedang itu kemudian terampas penjahat dan terjatuh ke tangan Kumakan, pemuka orang Mongol itu. Dan Kumakan memaksa hamba untuk menikah dengan putrinya, baru dia akan mengembalikan pedang. Kemudian dia hendak menjadikan hamba sebagai matematu di sini demi kepentingan orang Mongol. Ahaha Kaisar dan putra mahkota menjadi terkejut bukan main wajah mereka menjadi pucat. Kaisar sudah hampir berteriak memanggil para pengawal, akan tetapi Honlin cepat berkata. Yang mulia, kalau hamba berniat jahat tidak perlu hamba menceritakan semua ini kepada paduka benar juga. Lalu kenapa engkau menceritakan hal ini kepadaku dan apa kehendakmu hamba menerima syarat Kumakan itu hanya dengan maksud agar pedang dikembalikan kepada hamba. Dan putri yang dinikahkan kepada hamba itu pun sekarang telah tewas, terbunuh oleh musuhnya sehingga hamba bukan lagi mantuku makan. Dan pedang pusaka itu hamba kembalikan kepada paduka atas kehendak hamba sendiri, karena hambalah yang menemukannya. Hem, setelah kau ceritakan semua ini, lalu apa kepentingannya keadaan hamba ini justru menguntungkan sekali, yang mulia. Karena hamba disangka masih mantu yang setia dari Kumakan, maka para sekutu Kumakan mempercaya hamba dan terbukalah semua rahasia mereka. Apa? Sekutu Kumakan. Siapa dia banyak, yang mulia. Akan tetapi terutama sekali, pemimpinnya adalah Kui Taikam yang merencanakan pemberontakan, ayah dan anak itu bangkit berdiri, wajah mereka memperlihatkan rasa kaget dan juga tidak percaya. Kui Taikam? Siahan Lin, tahukah engkau bahwa fitnah ini dapat membuat engkau dihukum mati? Hamba siap menerima hukuman mati kalau hamba melakukan fitnah. Akan tetapi hamba hanya bicara sebenarnya, yang mulia. Bahkan komplotan pemberontak ini melakukan rencana jahatnya untuk membunuh paduka dan putra mahkota untuk menggantikan paduka dengan pangeran Kim Seng, kedua orang bangsawan itu saling pandang, muka mereka pucat akan tetapi mereka masih belum percaya. Ceritakan semua dengan jelas, kata Kaisar sambil duduk kembali dan pangeran mahkota Teksung menghapus keringatnya dengan sapu tangan. Han Lin lalu menceritakan semuanya tentang usaha pemberontakan Kui Taikam yang bersekongkol dengan Kuan Chiang Kun di Lok Yang, dengan gubernur Cho Andi Nan Yang dan dengan beberapa orang pembesar di Kota Raja seperti yang didengarnya dari penuturan Lengsi. Kalau rencana mereka berhasil, yaitu membunuh paduka dan putra mahkota, maka pasukan dari Kuan Chiang Kun di Lok Yang akan menyerbu Kota Raja, dibantu oleh Panglima-Panglima yang menjadi sekutunya dari dalam, dan dari utara dan barat akan menyerbu pasukan dari Kumakan, Han Lin menutup ceritanya yang diceritakan dengan jelas. Hem, lalu bagaimana mereka hendak membunuh aku dan pangeran mahkota? Bukankah engka sudah berada di sini sebagai pengawal pribadi ku ju seru karena hamba yang dianggap mantuku makan menjadi pengawal, mereka mengira hal itu mudah dilakukan. Menurut Kui Taikam, pembunuhan terhadap paduka akan dilakukan dengan menggunakan racun dari Tabib Liang, keparat harap tenang, yang mulia. Jangan khawatir, adik hamba Chin Mei berada di sana dan selalu waspada menjaga agar hal itu tidak dapat dilakukan, dan bagaimana dengan aku? Bagaimana mereka akan membunuh aku? Tanya pangeran mahkota Teksung dengan suara gemetar. Paduka akan diajak berburu binatang dan akan diatur agar terjadi kecelakaan dengan paduka, ahaha, mengerikan pangeran itu menggigil. Kalau begitu, sekarang juga akanku suruh tangkap semua pemberontak laknat itu, akanku jatuhi hukuman mati dengan seluruh keluarganya, kata Kaisar sambil bangkit berdiri. Mohon paduka tenang dan bersabar, yang mulia. Kalau paduka melakukan itu, apa buktinya? Mereka bahkan akan menuntut hamba dan mengatakan bahwa hamba telah melakukan fitnah. Tanpa bukti paduka tidak akan dapat menuduh mereka. Karena itu, haruslah dibuktikan dulu, dan membiarkan diri kami dan pangeran mahkota terancam bahaya maut. Harap paduka jangan khawatir. Masih banyak orang yang setia kepada paduka. Hamba dan kawan-kawan sudah mengatur agar paduka dan pangeran mahkota dilindungi dan hamba yakin bahwa kalau sudah tiba saatnya mereka turun tangan, hamba akan dapat menangkap mereka. Kalau sudah begitu, barulah ada bukti tentang pemberontakan mereka dan paduka dapat menjatuhkan hukuman berat kepada mereka, Kaisar termenung dan mempertimbangkan ucapan pemuda itu. Akhirnya dia berkata, kalau semua yang kau laporkan ini benar, Han Lin, maka nyawa kami berada di tangan engkau dan kawan-kawanmu. Baiklah, kami mempercayakan kepadamu untuk mengatasi semua kemulut ini sampai tuntas, harap paduka tidak khawatir. Kawan-kawan hamba sudah menghubungi para panglima yang masih setia kepada paduka untuk melucuti mereka yang akan memberontak dan mengusir pasukan mongol yang sudah siap di perbatasan. Seperti hamba katakan tadi, hamba siap untuk menerima hukuman besar apabila hamba berbohong, akan tetapi hamba hanya minta agar paduka berdua pura-pura tidak tahu akan adanya rencan pemberontakan itu sehingga sikap paduka berdua tidak mencurigakan. Hamba khawatir mereka akan mengubah rencana dan siasat kalau melihat paduka mencurigakan, tapi apa yang harus kami perbuat tanya pula kaisar, masih merasa ngeri. Menurut rencana mereka, pangeran mahkota akan lebih dulu diajak berburu. Kalau ajakan itu datang, harap paduka terima saja tanpa curiga. Jangan paduka khawatir, pangeran, karena diam-diam kami mengawasi paduka dan melindungi paduka. Tidak akan ada bahaya. Dan kalau hal itu terjadi, paduka akan kami ungsikan dan singkirkan sementara waktu, pangeran mahkota mengangguk, walaupun anggukannya mengandung keraguan dan kekhawatiran. Dan bagaimana dengan kami paduka tidak perlu khawatir. Semua hidangan yang akan diberikan kepada paduka, sudah diperiksa oleh adik Chinmei, dan paduka tidak akan keracunan. Akan tetapi, kalau mereka sudah menaruh racun itu, walaupun paduka tidak keracunan, sebaiknya kalau paduka pura-pura keracunan dan jatuh sakit. Ini untuk memancing tindakan mereka selanjutnya. Harap paduka jangan khawatir, kami telah menyusun siasat sebaliknya untuk melawan siasat mereka, akhirnya kaisar dan pangeran mahkota dapat menerima usul-usul yang diajukan Han Lin dan menyerah saja karena mereka pun tidak tahu harus berbuat apa menghadapi rencana siasat para pemberontak itu. Untuk bertindak menangkap mereka memang tidak mungkin selma belum ada bukti. Setelah menghadap kaisar dan putra mahkota, Han Lin lalu mengadakan kontak dengan Chinmei di dalam istana, juga dengan Lengsi dan Sanki di luar istana. Mereka semua telah siap, dan Sanki beserta Lengsi bahkan telah menghubungi Loh Chiang Kun yang mengadakan pembicaraan serius dengan para panglima yang masih setia kepada kaisar dan mereka pun telah mempersiapkan pasukan mereka. Mereka semua tinggal menanti saat pelaksanaan rencana siasat para pemberontak dengan hati diliputi ketegangan. Pada suatu hari ketika Han Lin sedang berjalan di dalam kota raja dengan maksud mengunjungi rumah Lengsi, tiba-tiba dia melihat Bilan berjalan dengan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Lan Mui Han Lin memanggil dan segera menghampiri. Bilan menoleh dan mukanya berubah pucat ketika ia melihat Han Lin teringatlah ia betapa ia telah membunuh Mulani, istri Han Lin Lin ko, kau, kau katanya gagap. Melihat sikap gadis yang dicintanya, Ting Bu segera berkata, Ah, inikah saudara si Han Lin yang seringkali kau ceritakan padaku itu? Lan Mui lalu Ting Bu menghadapi Han Lin, memberi hormat dan berkata, Perkenalkan, saudara si Han Lin, saya bernama Ting Bu, sahabat baik Nona Kean Bilan, akan tetapi Bilan masih tetap memandang Han Lin dengan sinar macu bingung. Lin Ko, sudahkah engkau mendengar, tentang Mulani Han Lin mengangguk dan menghela nafas panjang? Sudah ku dengar semua dari saudara misanku Soe Kian Bu. Aku tidak menyalahkanmu, Lan Mui. Engkau memelah saudara, hal itu sudah sepatutnya, akan tetapi, aku tidak tahu betapa jahatnya mendilang kakakku itu, Lin Ko. Sungguh aku merasa menyesal sekali telah membunuhmu, Lan Mui. Aku bersalah, Lin Ko, dan kalau engkau hendak membalas kematian istrimu itu, silakan. Aku siap menerima hukuman, sudahlah, Lan Mui. Sudah ku katakan bahwa aku tidak menyalahkanmu. Semua sudah terjadi dan sudah lewat. Sekarang kita bicarakan soal lain saja. Mari kita masuk ke rumah makan itu, agar kita dapat bicara dengan leluasa, kata Han Lin dan mereka semua memasuki rumah makan itu, memilih meja di sudut yang jauh dari tamu lain. Nah, sekarang ceritakan apa yang menyebabkan engkau datang ke kota raja ini, Lan Mui tanpa ragu lagi bilang bercerita tentang Kuan Chiang Kun, Panglima Lok yang itu yang bersekongkol dengan Sem Moong. Mereka tentu bermaksud melakukan pemberontakan dan aku sudah melapor kepada ayah. Dan aku datang ke kota raja ini karena memang tempat tinggalku di sini. Lupakah engkau, Lin Ko bahwa Pekeng Bu Koan berada di sini? Ayahku tinggal di kota raja, ah, benar juga. Kebetulan sekali, Lan Mui, engkau dan ayahmu dapat membantu usahaku. Apa yang kak ceritakan tadi memang benar dan aku sudah mengetahui semuanya. Dengar, bahkan aku mengetahui lebih banyak dari itu, dengan bisik-bisik Han Lin lalu menceritakan tentang rencana pemberontakan yang dipimpin oleh Kui Tai Kam. Mendengar ini, Bilan terkejut bukan main, demikian pula Ting Bu. Kalau begitu, kita tidak boleh tinggal diam, kata Ting Bu, kita harus berbuat sesuatu. Benar, Saudara Ting Bu. Kita memang sudah siap siaga menghadapi semua ini. Kebetulan aku menjadi kepala pengawal pribadi Kaisar dan rencana pemberontakan itu sudah kuberitahukan kepada Kaisar dan Putra Mahkota. Sekarang kita hanya tinggal membagi tugas. Bilan, bagaimana kalau engkau dan saudara Ting Bu, menggunakan kekuatan para murid bukuan untuk melindungi pangeran mahkota? Tentu kami siap, Lin Ko. Kalau begitu, mari kita bicarakan dengan ayahmu, ajak Han Lin mereka lalu membayar harga minuman dan meninggalkan rumah makan itu. Ken Kau Su, guru silat, Ken yang mendengar berita itu dari putrinya, menjadi terkejut setengah mati. Tentu saja kami siap untuk membantu, siatai hiap, katanya kepada Han Lin dan putriku sudah menceritakan semua tentang perbuatan mendiam puteraku terhadap engkau dan isterimu. Dalam kesempatan ini, aku sebagai ayahnya mintakan maaf kepadamu atas segala perbuatan jahat puteraku. Mengingat dia sudah tewas, harap engkau suka memaafkan dia, suara orang tua itu tergetar karena haru dan duka. Sudahlah, Paman. Aku sudah melupakan lagi urusan itu, juga aku mintakan maaf bahwa anakku Bilan telah terburu nafsu menewaskan istrimu, aku tidak menyalahkan Lan Moi. Sekarang kita menghadapi urusan yang besar, maka sebaiknya kita melupakan urusan pribadi, kata pula Han Lin siatai hiap, aku sudah banyak mendengar tentang dirimu dari Bilan, akan tetapi setelah berhadapan, baru aku tahu bahwa engkau memang seorang pendekar besar yang bijaksana, Paman tidak perlu memuji. Yang penting sekarang, apakah Paman sanggup untuk melindungi dan menyelamatkan pangeran mahkota? Kalau dia pergi berburu, harap dibayangi dan kalau ada bahaya mengancam, harap Paman melindunginya, kemudian diam-diam membawanya pergi dan mengungsi dulu ke rumah Paman tanpa ada yang mengetahui. Sanggupkah Paman kami sanggup, dan akan kami lakukan dengan taruhannya wa jawabkan kau su dan Han Lin merasa lega. Kalau yang melindungi rombongan kean kau su tentu akan lebih mudah daripada kalau dia mengerahkan tenaga para pengawal. Dia dan Chin Mei tidak boleh meninggalkan istana untuk melindungi kaisar. Dia sudah tahu sampai di mana kelihayan Bilan, maka ayahnya tentu lebih lihai lagi. Dibantu oleh Ting Bu yang dia duga tentu saling mencinta dengan Bilan, hal yang melegakan hatinya, dan anak buah pek yang bukan, dia percaya bahwa keselamatan pangeran mahkota tentu akan terlindung. Dia sendiri tentu akan ikut pula mengawasi. Setelah mengadakan perundingan masak-masak, Han Lin berpamit dan berjanji akan memberitahu kalau saatnya tiba, yaitu kalau pangeran mahkota hendak pergi berburu. Setelah Han Lin pergi, Ken Kau Du memuji-muji pemuda itu, bahkan Ting Bu juga memujinya. Memang dia hebat sekali. Dia lebih mementingkan keselamatan negara daripada urusan pribadi. Aku kagum sekali kepada sahabatmu itu, Lan Moi, Bilan diam saja. Ia tidak pernah menceritakan bahwa dahulu ia sangat mencinta Han Lin, akan tetapi cintanya itu menghilang ketika ia mendengar bahwa Han Lin telah menikah dengan Mulani, apalagi kemudian ia yang membunuh Mulani. Dan terutama sekali setelah ia bertemu dengan Ting Bu, ia merasa telah menemukan pengganti Han Lin yang tidak mungkin dapat diharapkannya lagi. Hari yang dinanti-nanti, baik oleh Kui Taikam dan kawan-kawannya, maupun oleh pangeran mahkota dan para pelindungnya, tiba. Kui Taikam mengajak pangeran mahkota untuk berburu binatang di hutan buatan di luar kota raja. Pangeran mahkota dengan tenangnya menerima ajakan itu karena maklum dan percaya sepenuhnya bahwa dia telah diam-diam dilindungi oleh Han Lin dan kawan-kawannya. Kui Taikam dan pangeran mahkota menunggang kuda dan dikawal oleh selosin orang pengawal berkuda pula. Mereka membawa perlengkapan berburu dan tak lama kemudian, tibalah mereka di dalam hutan buatan yang cukup luas itu. Hutan itu adalah hutan buatan di mana dilepas banyak binatang hutan untuk dapat diburu oleh kaisar dan keluarganya. Han Lin segera memberi kabar kepada Ken Kau Su yang segera membawa 50 orang anak buahnya bersembunyi di hutan itu. Bilan dan Ting Bu tidak ketinggalan, ikut pula bersembunyi di hutan untuk melindungi pangeran mahkota. Segera nampak pangeran itu dan Kui Taikam diiringi selosin pasukan pengawal memasuki hutan. Pangeran mahkota tidak memperlihatkan kekhawatiran dan dia berburu binatang seperti biasa dengan gembira. Akan tetapi ketika mereka tiba di tengah hutan, tiba-tiba saja bermunculan kurang lebih 30 orang yang mengenakan topeng dan mereka itu langsung saja menyerbu. Dan para pengawal itu sama sekali tidak melindungi putra mahkota. Melihat ini, sesuai dengan rencana yang sudah diatur sebagaimana diberitahu oleh Han Lin, Putra mahkota membedal dan membalapkan kudanya meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Kui Taikam yang pura-pura kelihatan ketakutan. Dan mendadak munculah puluhan orang membiarkan pangeran mahkota lewat dan menghadang para pengejar itu. 30 orang perambok bertopeng dibantu selosin pengawal lalu saling serang dengan para anggauta pekeng bukaan yang dipimpin oleh Chan Kau Su, Bilan dan Ting Bu. Pertempuran hebat tak dapat dihindarkan lagi akan tetapi para perampok yang ditugaskan membunuh pangeran mahkota itu menjadi bingung karena sama sekali tidak menduga akan menemui halangan seperti ini. Mereka menjadi kacau kehilangan pegangan, terutama sekali karena amukan Khan Kau Su dan Ting Bu, sedangkan Bilan sendiri cepat melakukan pengejaran kepada pangeran mahkota dan Kui Taikam untuk melindunginya dari kemungkinan ancaman lain. Melihat Kui Taikam dengan pedang di tangan seolah melindungi pangeran, Bilan diam-diam mengaguminya. Taikam ini memang cerdik sekali. Melihat usaha pembunuhan itu gagal, cepat dia mengubah taktik dan pura-pura melindungi sehingga dia tidak terlibat dalam usaha pembunuhan putra mahkota itu. Akan tetapi Bilan tidak peduli. Sesuai dengan petunjuk Han Lin, ia menyambar tali kendali kuda Seng Pangeran, menendang jatuh Kui Taikam dari atas kudanya lalu mengajak pangeran itu untuk melarikan diri. Pangeran mahkota memang sudah diberitahu oleh Han Lin bahwa dia harus mengikuti gadis berpakaian merah muda yang akan membawanya lari mengungsi. Setelah tiba di tepi hutan, Bilan lalu menyerahkan pakaian pengganti untuk putra mahkota. Paduka harus menyamar sebagai penduduk biasa dalam memasuki kota raja, pangeran, katanya dan pangeran itu menurut saja. Pakaian petani yang longgar itu dipakainya menutupi pakaiannya yang serba idah. Kemudian Bilan mencambuk kuda Seng Pangeran sehingga kuda itu kabur kembali ke dalam hutan dan darah itu mengajak Seng Pangeran melanjutkan perjalanan ke kota raja dengan jalan kaki. Mereka berhasil memasuki kota raja tanpa menarik perhatian dan Bilan mengajak pangeran itu bersembunyi ke dalam rumah orang tuanya, yaitu di Pekeng Bukoan. Sementara itu, pertempuran tidak berlangsung lama. Biarpun di antara para perambok bertopeng itu terdapat kian tes yang kui yang lihai, akan tetapi tugas mereka adalah membunuh pangeran mahkota, bukan bertempur. Mereka lalu meninggalkan gelanggang pertempuran dan melakukan pengejaran, akan tetapi mereka hanya menemukan kui taikam dan kuda pangeran mahkota, sedang pangeran itu sendiri tidak dapat mereka temukan. Kui taikam menyumpah-nyumpah kepada para sekutunya, malam itu dia menceritakan bahwa pangeran mahkota diselamatkan seorang wanita yang tidak dikenalnya. Kita harus cepat melaksanakan rencana selanjutnya. Putera mahkota dilindungi orang-orang yang kalau rencana selanjutnya tidak segera dilaksanakan, kami khawatir semuanya akan menjadi gagal, katanya. Semua orang setuju dan tabib liang segera dihubungi agar besok segera melaksanakan rencana mereka untuk meracuni kaisar. Para pengawal yang selosin orang itu memang anak buah kui taikam dan sekembalinya dari hutan, kui taikam melaporkan kepada kaisar bahwa pangeran telah memisahkan diri dari rombongan ketika berburu dan sekarang sedang dicari-cari oleh pasukan. Kaisar menerima berita ini dengan hati tenang saja karena dia sudah tahu dari Hon Lin bahwa pangeran telah diselamatkan dan untuk sementara disembunyikan. Ketika hidangan makan siang sudah dipersiapkan, Chin Mei melihat sikap liang sin sehat tidak seperti biasanya. Dia kelihatan gugup dan ketika ia melihat tabib itu menuangkan bubuk putih ke dalam guci emas yang menjadi guci arah kaisar, ia tahu bahwa saatnya untuk meracuni kaisar adalah saat itu. Dan racunnya berada di dalam guci emas itulah. Kemudian ia melihat betapa tabib liang mengundang seorang taikam dan menyuruh taikam ini yang menghidangkan dan membawa guci emas itu kepada kaisar untuk pelengkap makan siang. Dari ini saja Chin Mei tahu bahwa taikam itu tentu anak buah kui taikam. Tentu untuk membawa guci emas itu tidak boleh dipercayakan kepada orang lain. Ia pura-pura tidak tahu dan segera mendahului pergi ke kamar makan di mana kaisar akan makan siang dilayani oleh para gadis pelayan dan taikam. Akan tetapi siang itu, kaisar yang sudah mendapat bisikan dari Hon Lin yang menerima kontak dari Chin Mei, menyuruh semua pelayan dan taikam pergi. Setelah semua orang pergi dan di situ hanya terdapat Chin Mei, kaisar memanggil taikam yang membawa guci emas tadi masuk. Semua pintu ditutup dan tak seorang pun diperbolehkan masuk. Engkau yang tadi membawa guci arak itu tanya kaisar kepada taikam. Karena pertanyaan itu tidak biasa, taikam itu menjadi pucat wajahnya dan sambil berlutup dan menjawab, Benar, yang mulia, apa isinya guci itu tentu saja isinya arak, yang mulia. Hamba mengambilnya dari dapur, bagus, engkau telah bekerja dengan baik sekali karena itu kami berkenan memberi hadiah secawan arak kepadamu. Majulah wajah taikam itu menjadi semakin pucat. Dengan metel, terbelalak dia melihat betapa kaisar menuangkan arak dari guci emas ke dalam sebuah cawan dan menjunurkan tangan memberikan cawan itu kepadanya. Taikam itu ketakutan dan hendak melarikan diri, akan tetapi sekali tangan Chin Mei bergerak, taikam itu menjadi lemas dan tidak mampu bangkit kembali. Hayo minum kata kaisar yang menghampirinya dan memaksanya minum secawan arak itu. Karena tidak bertenaga lagi dan tidak dapat melawan, akhirnya taikam itu terpaksa menelan arak dari cawan itu dan sejenak kemudian ia pun roboh dan tewas seketika dengan mulut berubah menghitam. Kaisar berseru lirih. Jahanam keji sesuai dengan rencana, Chin Mei lalu memanggil pengawal kepercayaan Hon Lin, dan dengan bantuan pengawal ini, mereka lalu mengangkut jenazah itu dan merebahkan ke dalam pembaringan kaisar, sedangkan kaisar sendiri lalu menyembunyikan diri. Segera tersiar berita bahwa kaisar menderita sakit keras, bahkan disusul berita bahwa kaisar telah meninggal dunia. Tentu saja geger di dalam istana, kecuali keluarga istana yang telah diberitahu dulu dengan adanya usaha pemberontakan itu. Kita harus meneruskan rencana, sekarang juga. Sebelum putra mahkota muncul. Cepat. Sekarang juga harus diadakan persidangan besar. Dan jangan lupa memberi tanda kepada Kuan Chiang Kun di Lok Yang dan kepada Kumakon dan para panglima lain di sini demikian perintah Kui Taikam kepada para sekutunya. Mereka nampak sibuk sekali karena saat besar itu akan tiba. Pangeran Kim Seng juga sudah siap dengan pakaian kebesaran. Persidangan darurat diadakan dan dihadiri oleh semua menteri, pejabat dan panglima. Menurut perhitungan pada saat persidangan darurat diadakan, istana sudah diketung oleh pasukan yang memberontak di bawah pimpinan para panglima yang sebelumnya sudah ditentukan. Tak seorang pun pejabat tinggi yang hadir dalam persidangan darurat yang diadakan itu. Para pejabat tinggi yang tidak tersangkut, merasa heran sekali dan juga bingung mendengar berita bahwa kaisar telah wafat. Mereka seolah tidak percaya karena sebelumnya tidak ada berita kaisar menderita sakit. Juga berita bahwa pangeran mahkota lolos dari istana tanpa diketahui kemana perginya membuat semua orang bertanya-tanya. Maka, ketika diadakan persidangan darurat, berbondong-bondong mereka mendatangi persidangan itu. Singgasana itu kosong. Kui Taikam berdiri di dekat Singgasana, ditemani oleh pangeran Kim Seng. Semua orang tahu bahwa pangeran Sinting tukang pelesir ini adalah adik kaisar dan karena putra mahkota tidak ada maka tentu saja pangeran Kim Seng dapat dibilang sebagai anggauta tertua dari kaisar dan merupakan anggauta keluarga yang penting. Cui Yang Mulia, Kui Taikam mulai berkata. Ada berita menyedihkan bahwa Yang Mulia Sri Baginda Kaisar telah wafat karena terserang penyakit mendadak. Tabib Liang tidak mampu mengebatinya karena sudah parah sekali. Kata Tabib Liang, Yang Mulia menderita pendarahan di lambung yang amat parah. Dan di samping berita yang amat menyedihkan ini, ada lagi berita yang membingungkan, yaitu bahwa putra mahkota Tek Sung telah lolos dari istana, entah kemana tak seorang pun mengetahui mua. Kami masih berusaha mencari-cari akan tetapi sementara mencarinya, singgasana tidak baik dibiarkan kosong. Harus ada yang sementara menggantikan kedudukan kaisar sebelum Seng Pangeran dapat ditemukan, untuk mengatur pemakaman dan mengatur hal-hal yang terpenting. Dan mengingat bahwa pengganti Yang Mulia Kaisar, yaitu Pangeran Mahkota Tek Sung tidak ada, maka satu-satunya pengganti yang tepat adalah Pangeran Kim Seng karena sebagai peman putra mahkota, beliau ini dapat dibilang menjadi walinya. Biarlah Pangeran Kim Seng untuk sementara menggantikan kedudukan Pangeran Mahkota yang lolos. Bagaimana pendapat Cui yang terhormat serta merta para pejabat yang sudah menjadi sekutu Kui Taika mengancungkan tangan menyatakan setuju dengan suara riuh rendah. Mereka yang setuju ini tentu saja setuju demi kepentingan sendiri karena mereka tentu mengharapkan kenaikan pangkat dari penguasa yang baru. Akan tetapi banyak di antara para menteri yang menyatakan tidak setuju. Jenazah Yang Mulia belum juga dimakamkan, mengapa ribut-ribut soal pengganti Kaisar yang penting harus menemukan dulu Pangeran Mahkota, baru ditentukan pengganti Yang Mulia Kaisar. Kematian Yang Mulia perlu diteliti karena mencurigakan sekali, bermacam-macam suara yang memrotes keputusan yang hendak diambil oleh Kui Taika. Akan tetapi Kui Taika mengangkat tangannya dan nampak berwibawa sekali. Cuit tahu bahwa saya adalah orang yang menjadi kepercayaan Yang Mulia, dan Pangeran Kim Sang adalah adik dari Yang Mulia. Semua keputusan yang hendak dilaksanakan ini sudah benar dan merupakan satu-satunya jalan. Kalau ada yang tidak setuju itu berarti menghalangi kelancaran pemerintahan dan dianggap hendak mengacau san memberontak. Untuk itu kamu sudah siap-siaga dengan pasukan dan kalau perlu, mereka yang tidak setuju dapat ditangkap. Istana ini sudah diketung pasukan yang mendukung keputusan kami semua pejabat menjadi terkejut mendengar ini dan tahulah mereka semua bahwa sebetulnya Kui Taika lah yang memberontak dan hendak memaksakan kehendaknya dengan dukungan pasukan. Pada saat itu terdengar suara nyaring, Yang Mulia Sri Baginda Kaisar telah tiba semua orang terkejut, terutama sekali Kui Taika, memandang terbelalak karena tidak mengerti maksudnya. Dia sudah melihat sendiri betapa jenazah Sri Baginda Kaisar rebah di dalam kamarnya. Semua orang memandang dan benar saja. Sri Baginda Kaisar Tetsung yang nampak sehat-sehat saja memasuki ruangan itu, diikuti oleh pasukan pengawal dan juga didampingi oleh Hon Lin dan para Taikam yang setia. Kui Taikam, engkau mau berkata apa lagi sekarang? Engkau yang bersekutu dengan pemberontak, engkau mengatur pemberontakan, hendak membunuh kami dan membunuh pula putra mahkota. Engkau tidak dapat menyangkal pula Kui Taika memandang dengan wajah pucat. Akan tetapi dia melihat bahwa ada yang tidak beres dalam rencananya, maka dia hendak berlaku nekat karena sudah kepalang. Semua orang menyerah. Istana sudah diketung dan kota raja sudah diduduki pasukan kami bentaknya sambil mengangkat kedua tangan untuk menyuruh pasukan yang sudah mengetung istana itu menyerbu masuk. Akan tetapi, pintu terbuka lebar dan masuklah Kuan Im Sian Lili Chin Mei masuk sambil mencengkeram leher baju di bagian tengkuk Tabib Liang. Inilah Tabib Liang yang hendak meracuni yang mulia kaisar atas seruhan Kui Taikam seru gadis itu dengan suaranya yang meru dan lantang. Dan didorongnya Tabib Liang sehingga terjatuh berlutut di dekat Kui Taikam. Kemudian di dari pintu yang terbuka lebar itu masuk Panglima-Panglima yang masih setia, dan mereka itu mengiring lima orang yang menjadi tawanan, yaitu Menteri Lai, Menteri Ciu, Panglima BHA, Panglima FOA dan Panglima D. Lima orang sekutu dari Kui Taikam yang sedianya mengerahkan pasukan mengepung istana. Ternyata mereka itu telah didahului oleh Panglima-Panglima yang dihubungi Loh Chiang Kun, ditangkap lebih dulu di rumah masing-masing sehingga tidak sempat menggerakkan pasukan. Kini mereka semua didorong ke depan dan jatuh berlutut di dekat Kui Taikam, di depan kaisar. Melihat ini, Pangeran Kim Sen juga menjatuhkan diri berlutut di depan kaisar. Dari luar ini masuk pula Pangeran Mahkota Teksung diiringkan oleh Bilan dan Tingbu. Maka bergembiralah para pejabat yang setia karena melihat putra mahkota itu ternyata dalam keadaan sehat. Cui, kalau mau tahu siapa yang hendak membunuhku, maka Kui Taikam inilah yang mengaturnya pula. Kini Kui Taikam sudah tidak melihat jalan keluar lagi. Dia mencabut pedangnya dan sambil berteriak seperti seekor seriga lagilah dia menubruk ke depan untuk membunuh kaisar. Yang terlibat pemerontakan. Seluruh persekutuan pemerontakan itu pun terbongkar. Pasukan pemerintah lalu mengadakan penyerbuan ke Lok Yang, menangkap Kuan Chiang Kun. Juga pasukan dikirim ke Nan Yang untuk menangkap Gubernur Coan. Lengkaplah semua kaki tangan Kui Taikam ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara menunggu keadilan. Sementara itu, pasukan yang dipimpin Kumakan di perbatasan, diserbu pasukan yang dibantu oleh para pendekar. Pada hari itu juga pasukan besar dikirim ke perbatasan di utara di mana pasukan Kumakan masih menanti tanda dari Kui Taikam untuk menyerbu. Pertempuran itu berlangsung dengan seru. Ketika Sam Moong yang memperkuat pasukan Mongol itu maju, banyak prajurit kerajaan Teng Roboh oleh tiga orang datuk sesat yang lihai itu. Akan tetapi, para pendekar yang melihat ini segera maju. Han Lin menghadapi Kui Jau Lomo, adapun Hek Bin Moong dihadapi Li Chin Mei dan Cu Leng Si, dan Pek Bin Moong dikeroyok oleh Gu San Ki dan Ting Bu Yang Lihai.